Intro Sementara itu saudara setelah sempat ditutup selama 3 bulan karena pandemi covid-19 Kapal PLTD Apung kembali dibuka untuk umum Dalam pekan pertama dibuka situs wisata sejarah tsunami ini dikunjungi ratusan wisatawan termasuk dari luar negeri Situs wisata tsunami kapal PLTD Apung kembali ramai dikunjungi wisatawan setelah sempat tutup sejak Maret 2020 karena pandemi covid-19 Pengunjung harus melewati protokol kesehatan yang cukup ketat sebelum memasuki komplek kapal di kampung Pungai Blancut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Ajeh ini Setiap pengunjung harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan dengan antiseptik atau hand sanitizer, menjaga jarak hanya kota 100 pengunjung per sesi selama 30 menit Dan wajib mengenakan masker untuk segala usia khususnya lansia dan balita Sejak dibuka kembali walau hanya hingga pukul 16 pengunjung yang datang umumnya wisatawan lokal Bahkan tidak sedikit yang mengaku baru tiba dari Medan Sumatera Utara Anggota DPRK Banda Ajeh, Ramza Harli, yang juga warga Pungai Blancut, menyebut perlu perhatian pemerintah Dengan dibukanya objek wisata di Banda Ajeh, karena banyak warga dari Provinsi Sumatera Utara yang masih zona merah covid-19 Tiba ke Ajeh tanpa menjalani karantina mandiri Kepada pemerintah provinsi, melalui kepolisian, terutama di perbatasan Ajeh dan Sumut, ini mohon dipergetan Karena apabila mereka bebas kemari masuk, mana tahu ada yang positif Jadi tolong dipergetan, diperiksa surat kesehatannya, benar-benar bebas dari virus corona, tidak ada yang positif Dan insya Allah kalau pengunjung yang datang kemari semuanya positif Kita berharap wabah virus corona jadi tidak mudah terjangkiti bagi masyarakat kita Namun ya namanya sekarang sudah ini normal, kita sudah dibuka kembali Mau tidak mau semua masyarakat ini sudah berbaur di daerah kita Hanya harapan saya bagaimana caranya kita semuanya ini harus menjaga kesehatan kita Karena untuk mengantisipasi ini hanyalah kesehatan dari Dengan dibukanya kembali objek wisata tsunami PLTD Apung Telah membangkikan kembali gerak perekonomian warga di Gampung Punya Belangjut Karena sebagian warga dapat mencari nafkah melalui keberadaan situs wisata ini Baik di sektor perdagangan, perpakiran dan jasa wisata lain Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan